Intro Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda Channel yang mengelah sepeda baru dan terupdate Kali ini, di depan gue ada sepeda lipat Polis, Texas Namun, bukan edisi Yang pertama, yang akan gue bahas Melainkan edisi Spesial, yaitu kolaborasi Dengan Bike to Work Indonesia Ini dia, sepeda lipat Polis, Texas Let's Bike to Work Daripada kalian penasaran Sebelum lanjut ke pembahasan Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Ini dia Sepeda lipat Polis Texas Edisi Bike to Work Indonesia Di desain rangkanya Identic Polis Ada Sudut kotak-kotaknya Oktagon Batik-batiknya juga Batik-batiknya juga Tulisan pesepeda Untuk Indonesia Edisi 15 tahun Bike to Work Yang pasti Untuk varian terbaru ini Berbeda banget dari Texas sebelumnya Sekarang sudah ada mounting Untuk kalian upgrade FD-nya Selanjutnya pengunci lipatan juga Sudah yang terbaru Ini dia Head tube-nya Sekarang Sudah Oversize Jadi bukan yang standar lagi Berbeda dari Edisi Texas sebelumnya Sudah dapet Front block juga Fog-nya rigid steel Warna merah Ini dia ada Aksian batiknya juga San Texas-nya Hub Sudah oke kerilis Namun sayang Serif sayang Belum bearing Belum ada Clip magnet juga Perubahan lainnya itu Remnya cakram Hidrolik Ini dia Dari Logan Perubahan selanjutnya Yaitu Dari Handlepostnya Ini dia Handlepostnya yang terbaru Modelnya ya Tinggal yang ditekan Terus didorong Dari Ion Saya diatur tinggi rendahnya Stemnya yang besar juga Jadi Buka tutupnya Tangnya Flat alloy Handgripnya Karet Handleram Dari Logan Untuk Shifternya Dari sensor V8 Artinya 8 speed Sudah ada Reflektor tepat Sekarang Kita cek Untuk bagian Seatpostnya Alloy Kurang 33.9 Suddlenya Dari elemen Kita cek Bagian Belakang Ya Untuk RD-nya Dari Sensah V8 Artinya 8 speed Sayang Masih ulir Belum Yang Paset 13-28 T Ini itu PR Buat kalian Untuk Riftnya Sendiri Dari Ion Eclipse 20 inch Bannya Dari Deli Ukuran 20x175 Ada reflektornya Berguna banget Saat berkendara Malam hari Bisa memantulkan Atau merefleksikan Cahaya Ini gripnya Yang lebih tebal Standar samping Ada di bagian Tengah Untuk bagian Cranknya Single Dari Prowheel 48T Kanan kirinya Ada pelindung Plastiknya Pedalnya Lipat Divisi Jadi Sepertitulah Spesifikasi Singkat Dari Polis Texas Terbaru Edisi Bikewalk Indonesia Yang Memperingati 15 Tahun Sekarang Kita lanjut Untuk proses Melipatnya Oke Sekarang Lanjut Untuk proses Melipatnya Yang pertama Yang pertama Buka stem Stang Hadap bawah Selanjutnya Tekan nih Yang merah-merah Pengunci Lalu dorong Lipat Selanjutnya Turunin Seatpostnya Sampai Habis Punci Buka Sudah Geloknya Kita mengunci Lipatannya Lipat Lipat bagian dalam Sayang Tidak ada Clip magnetnya Itu dia Jadi Kalian tinggal Ikat saja Seperti inilah Cara Proses Melipatnya Lanjut Untuk Lurusinnya Lagi Buka Yang pertama Kunci bagian Cremnya Double lock Nya juga Naikin Seatpost Sampai Batas Maksimal Jangan Sampai Over Haterpost Naikin Kunci Tinggal Tekan Atau Bunyi Klik Oke Selanjutnya Aduk Posisi Stangnya Siap Riding Sip Notifikasi Berbeda dari Edisi Texas Sebelumnya Sekarang 8 speed Dan sudah Hidrolik Handle force Nya juga Yang terbaru Plus Media Setiap penjualan Sudah Termasuk Helm Helm R&B Helm Sip Mantap Ini Pakai Kacanya Jadi Magnetic Wih Cakep Jadi Sudah Spaget Texas Bike To work Dengan Helm R&B Ini Unit Ini Dari Spesifikasi Yang Gue sudah Sebutkan Tadi Yang Pasti Unit Ini Ada Penyesuaian Harga Harganya Di Deskripsi Kalian Tinggal Cek Saja Sudah Bundling Helm R&B Ini Untuk Beratnya Sendiri Yaitu 12,7 Kilogram Saja Jadi Sangat Cocok Untuk Kalian Pakai Cewek Cowok Bike To Work Jalan 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 Sore Naik Naik Yang Pasti Physical Distancing Jangan Berkerumun Ini Covid Ini Masih Lagi Tinggi Tingginya Jadi Jangan Anggap Remeh Tetap Sepedahan Tetap Pakai Protokol Kesehatan Kalian Pakai Jangan Abaikan Hal Itu Jadi Mungkin Demikian Pembahasan Kali Ini Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Dengan Sepeda Lipat Police Texas Bike To Work Ini Apakah Worth it Atau Apapun Silahkan Tinggalkan Saja Komentar Di bawah Coret Ataupun Yang Kalian Sudah Memiliki Unit Ini Silahkan Coret Di bawah Komen Yang Elegan Jadi Biar Jika Pada Nyinyir Silahkan Tinggalkan Komentar Di bawah Diskusi Boleh Lain Lain Boleh Apapun Boleh Komentar Di bawah Oke Mungkin Demikian Ulasan Singkat Kali Ini Jika kalian Suka Video Kali Ini Silahkan Like Komen Di bawah Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Biar Pada Tahu Yang Pasti Subscribe Channel Ini Biar Gue Tambah Semangat Untuk Review Sepeda Sepeda Baru Lainnya Oke Nantikan Review Gue Selanjutnya Oke Terima